Pembukaan Utama Cup 2017 di Pontianak secara resmi dimulai Senin Siang. Pembukaan berlangsung di lantai 4 gedung Kompas Gramedia, Jalan Hos Cokro Aminoto, Pontianak. Utama Cup sendiri merupakan turnamen olahraga terbesar di grup bisnis Kompas Gramedia. Tak hanya di kantor pusat Palmerah, Jakarta, turnamen Utama Cup juga dilaksanakan di beberapa kota besar di Indonesia, tanpa unit usaha milik Kompas Gramedia tumbuh dan berkembang. Untuk di Pontianak sendiri, turnamen ini dilaksanakan bertepatan dengan Hood Proklamasi RI. Beberapa cabang olahraga dilombakan, diantaranya tenis meja, futsal, hingga badminton. Selain menjalin silaturahmi, kegiatan olahraga ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, kesehatan, dan sportivitas karyawan. Ingin kita capai Utama Cup 2017 ini, kita untuk lebih mempereratkan tali silaturahmi, itu yang pertama. Kemudian kualitas daripada permainan kita untuk lebih ditingkatkan lagi, sehingga mampu untuk lebih, ke depannya kita mampu untuk lebih semangat memperjuangkan Kompas Gramedia di Kalimantan Barat ini, sehingga mampu berbicara dalam hal menunjang kinerja kita bersama. Jadi untuk cabang olahraga, ada tenis meja, kemudian futsal, kemudian bulu tanggis, kemudian penutupan nanti seperti acara 17-an, ada lomba-lomba, ada lomba makan gerupuk, lomba balap karung, dan mungkin lomba bawa kelereng. Utama Cup 2017 di Pontianak akan diselenggarakan selama sepekan ke depan. Pelaksanaan puncak acara akan dilaksanakan di halaman parkir gedung Kompas Gramedia Pontianak dengan agenda senam pagi, perlombaan rakyat, dan pembagian hadiah bagi para pemenang. Tim Liputan Kompas TV 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 Tim Liputan Kompas TV